Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jayanto Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi SSH server pada sistem operasi Debian berbasis text Video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya dimana pada video pertama kita sudah belajar bagaimana cara instalasi sistem operasi Debian berbasis text pada VirtualBox kemudian kita juga sudah belajar cara konfigurasi IP address pada Debian kemudian di video ketiga kita juga sudah belajar bagaimana cara konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi SSH server pada sistem operasi Debian bagaimana cara konfigurasinya kita simak video berikut ini SSH sendiri adalah sebuah protokol jaringan terenkripsi untuk komunikasi data secara aman dengan adanya SSH ini kita dapat mengontrol mesin server kita tanpa harus berada dalam satu tempat dengan server kita SSH sendiri ini diciptakan untuk menggantikan remote login sebelumnya yang tidak aman ya diantaranya ada R-login, ada Telnet, ada RSA protokol, dan lain-lain salah satu kegunaannya ya bisa kita gunakan untuk menjalankan mesin server kita tanpa harus berada dalam satu tempat dengan server tersebut jadi misal kita ingin menjalankan VPN server kita yang berada di luar negeri makanya kita tidak harus datang ke luar negeri kita cukup duduk di jarak yang cukup jauh kita remote mesin server tersebut dengan menggunakan SSH default port dari SSH itu adalah 22 kemudian konfigurasinya terletak pada slash etc, slash ssh, slash sshdconfig nah kita akan konfigurasi SSH bagaimana caranya karena ini adalah video lanjutan maka disangat disarankan kita menggunakan virtual mesin yang sudah kita konfigurasi IP addressnya sesuai dengan konfigurasi video yang sebelumnya kemudian DHCP servernya juga sudah aktif dan berjalan dengan baik ada pun topologinya, kita masih menggunakan topologi yang terdahulu di video-video sebelumnya ini adalah sistem operasi Debian kita yang berada di dalam virtual box kemudian ini adalah komputer kita yang akan meremot seolah-olah komputer ini posisinya jauh ya seolah-olah posisinya itu tidak satu tempat kemudian terkoneksi melalui host only adapter kemudian di video yang terdahulu ring IP addressnya adalah 1.10 sampai 1.25 kemudian kita cek dulu di bagian network adapternya pastikan di bagian network adapternya itu VMnet 1 dan VMnet 8 disable karena di laptop saya ada VMware maka supaya VMwarenya tidak mengganggu di virtual boxnya maka kita disable dulu VMwarenya VMwarenya kita disable kemudian kita juga harus mematikan service DHCP server pada virtual box di bagian host network manager nah disini ya, ini kita matikan dulu supaya service DHCP pada virtual box tidak aktif ya jadi yang aktif adalah DHCP server pada sistem operasi Debian oke, kemudian kita cek sekali lagi di bagian network adapternya apakah sudah diarahkan dengan betul dalam hal ini adalah ke host only ethernet adapter oke, sudah sesuai, kita oke kemudian kita nyalakan virtual machine-nya ya kita nyalakan oke, kita tunggu ada pun nanti aplikasi yang kita gunakan untuk remote SSH menggunakan SSH ada banyak ya salah satu yang sering kita gunakan nanti adalah putih nanti aplikasinya bisa kalian unduh secara gratis di situs resminya putih atau nanti bisa saya lampirkan pada kolom deskripsi di bawah oke, ini sudah nyala sistem operasi Debiannya seperti biasa kita login menggunakan user biasa usernya adalah jayano passwordnya 2 oke, sudah masuk kemudian kita bertindak sebagai super admin ya super user, kita ketikkan perintah sub kemudian masukkan password rootnya oke, ini adalah kondisinya sudah sebagai root ditandai dengan simbol atau tanda crash tanda pagar kemudian kita install aplikasi service SSH-nya kita ketikkan apt-get install open SSH strip server nah, untuk menginstall service setelah kata service-nya boleh kita tambahkan strip Y atau tanpa strip Y pun tidak apa-apa perbedaannya apa? kalau diberi strip Y maka nanti dia langsung akan konfirmasi yes jadi kita tidak perlu menjawab yes atau no bedanya seperti ini kalau tidak kita kasih strip Y maka begitu kita enter nanti dia ada notifikasi do you want to continue? nanti kita pilih yes kita ketikkan yes kalau diberi min Y maka notifikasi konfirmasi ini tidak akan muncul perbedaannya di situ kemudian kita ketikkan huruf Y yes nah, kemudian muncul kita disuruh memasukkan DVD 1 Debian pada drive kemudian tekan enter oke, kita masukkan ya lihat di layar oke, ini kita masukkan dulu ini yang sudah ada itu DVD 2 kita masukkan DVD 1 kemudian tekan force arm on kemudian kita enter oke, sudah selesai kemudian kita konfigurasi SSH ini konfigurasinya nanti bermacam-macam ya tergantung permintaan atau nanti tergantung bagaimana si sysadminnya ingin mengelola jalur komunikasi SSH ini kita konfigurasikan nano slash slash etc slash etc slash ssh slash ssh d tag nah, biasakan menekan tombol tab supaya kita tidak salah ketik saya ulangi sekali lagi nano slash t saya tekan tombol tab nah, kemudian ssd saya tekan tombol tab sekali lagi ssd kemudian saya tekan tombol tab nah, ada banyak pilihan kita pilih ssd kita tambahkan huruf d nah, kemudian kita tekan tombol tab nah dengan menekan tombol tab maka kita tidak mungkin salah ketik ya tidak mungkin ada salah tulis karena sugestinya sudah muncul jadi file konfigurasinya terletak pada slash etc slash ssd slash ssd underscore config kemudian kita edit dengan menambahkan kata nano oke, kita enter nah disini hal yang perlu kita konfigurasi adalah kita cek port yang ingin kita gunakan untuk ssd secara default port ssd ini adalah 22 dan port ini bisa kita ubah sesuka hati kita atau secara supaya tidak bingung ya kita biarkan defaultnya dulu portnya port defaultnya adalah 22 kita cek port 22 sudah open ya tidak ada tanda crash di depannya kemudian kita scroll ke bawah kita cari ke bawah nah yang perlu kita perhatikan adalah baris permit root login secara default secara default permit root login isianya adalah without password nah ini yang perlu kita ubah rekomendasi rekomendasi keamanan kita harus men-disable login root jadi ssd itu bisa dijalankan dengan user biasa bukan user root tapi nanti ketika kita sudah login sebagai user biasa kita bisa bertindak sebagai user root jadi ini rekomendasi ya rekomendasi untuk keamanan kita disable login root dengan cara menambahkan baris no pada kata permit root login defaultnya permit root login itu adalah isianya without password ini kita hapus kita hapus oke permit root login kita jawab no kita tambahkan no kemudian nanti di beberapa konfigurasi yang lain nanti ada allow user nah kita hanya mengizinkan user siapa yang boleh menggunakan ssr tapi kali ini kita standar dulu aja kita hanya mengubah permit root login saya ganti no oke kemudian sudah cukup tidak ada konfigurasi lain yang perlu kita ubah jadi hanya port 22 kita cek apakah sudah terbuka atau tidak ada tidak ada simbol crash nya kemudian di bagian permit root login kita ganti no oke kalau sudah kita simpan ctrl x kemudian yes enter oke konfigurasinya sudah berhasil kita simpan sekarang kita apa yang perlu kita lakukan seperti biasa setiap ada perubahan di konfigurasi maka kita harus merestart service tersebut bagaimana caranya masih ingat ada dua cara cara yang pertama menggunakan slash etc slash ini dot d slash nama servicenya kemudian kita tambahkan bisa restart bisa start atau bisa stop cara yang kedua dengan menggunakan service spasi nama service kemudian start restart atau stop oke slash etc init dot nah tangan kirinya tab oke kemudian ssh tab restart kita enter oke restarting ssh sudah berhasil kemudian apa yang perlu kita lakukan langkah berikutnya adalah kita akan menjalankan aplikasi remote ssh nya di kali ini kita akan menggunakan putih putih ya putih aplikasinya sudah ada disini nah saya tuliskan aplikasinya namanya putih ini nanti bisa digunduk pada situs resminya atau nanti saya serotakan linknya di kolom deskripsi oke ini aplikasinya saya buka nah ini aplikasinya putihnya kemudian sebelum keputih sebelum kita menjalankan remote dulu kita cek dulu ip address dan dhcp nya apakah sudah berfungsi dengan benar jadi kita cancel dulu kita cek ip address nya apakah dhcp nya sudah berfungsi ya sudah ya konfigurasinya sudah tersimpan komputer saya jadi seolah-olah komputer saya ini adalah klien saya adalah klien sedangkan servernya adalah dbn komputer saya mendapatkan ip 192 168 1.20 ini masih sesuai dengan topologinya topologinya adalah seperti ini rank ip dhcp nya adalah 1.10 sampai 1.25 sedangkan komputer saya komputer saya itu host atau istilah lainnya saya adalah klien di servernya adalah dbn saya mendapatkan ip 1.20 nah jadi seharusnya dari dbn bisa ngeping ke klien kita cek terlebih dahulu ping ke 192 168 1.20 oke sudah tersambung ya jadi dari server bisa ngeping ke klien kita tekan ctrl c kemudian dari klien kita juga seharusnya bisa ngeping ke seharusnya bisa ngeping ke servernya atau dbn nah ini kita seharusnya bisa ngeping ke server ping 192 berapa ini servernya ya 1.1 168 1.1 oke ya terkoneksi dari server bisa ngeping ke klien dari klien bisa ngeping ke server jadi bisa ping bolak-balik keduanya bisa oke setelah jaringan sudah dipastikan oke baru kita menyalakan putihnya oke putihnya hostname nya hostname atau ip address kita isikan ip server dbn ipnya berapa oke 192 168 1.1 192 168 1 titik 1 kemudian portnya secara default SSH adalah 22 jika kalian tidak merubah port default SSH nya maka biarkan portnya adalah 22 kemudian bagian connection type nya kita pilih SSH jadi ada banyak koneksi tipe ya yang tadi di awal sudah saya sebutkan R login telnet salah satu komunikasi salah satu remote yang tidak aman tidak terenkripsi sedangkan SSH ini yang aman yang sudah terenkripsi oke hostname nya sudah kita isi ip nya server dbn bagian portnya sudah kita isi 22 kemudian kita klik open klik open nah ini adalah fingerprint ya semacam key generate ini ya yang di generate oleh si server nya kita pilih yes nah kemudian ini putih nya seperti ini ini kita close dulu nah putih nya seperti ini login S nya kita login sebagai apa tadi di pengaturan di awal kita tulis permit root login no jadi seharusnya kalau berdasarkan pengaturan tersebut saya tidak bisa login sebagai root tapi kita coba root passwordnya adalah satu apa yang terjadi access denied kenapa access denied karena di pengaturan SSN nya sudah kita tulis bahwa tidak boleh login sebagai root maka di putih ini ketika saya login sebagai root maka access denied kalau kita ulang lagi sama passwordnya sudah betul satu after nah sama access denied ya oke kita close dulu jadi pengaturan tapi sudah berfungsi dengan baik ya root tidak boleh login kita ulang sekali lagi ip address nya 192 168 1.1 port nya adalah 22 kita klik bagian koneksi tipenya SSN kita klik open oke usernya menggunakan user biasa jayanto enter kemudian passwordnya adalah 2 nah sudah berhasil ini adalah kita meremot si debian server melalui SSN pada aplikasi yang kita gunakan adalah putih ini adalah debian servernya kemudian ini adalah putihnya atau SSN nah jadi seolah-olah ini server berada di luar negeri sedangkan kita meremot server tersebut cukup dari depan layar komputer kita jadi tidak harus berada dalam satu tempat dengan servernya katakanlah servernya VPN server kita ada di Singapura atau di Jakarta sedangkan kita berada di Berbes atau berada di Cirebon atau berada di Semarang jadi cukup kita gunakan putih kita remote server tersebut nah kita bisa menjalankan perintah-perintah melalui SSN tersebut di SSN ini kita juga bisa berlaku sebagai super user ya kita ketikkan su kemudian passwordnya ini apa angka 1 enter ini saya sudah sudah menjadi admin oke gitu ini sudah berhasil ya konfigurasi SSNnya sudah kita konfigurasi dan kita praktekkan berjalan betul enggak apa itu si remote yang remote dpn betul jadi jadi kalau kita ketikkan ini 6 maka di server debian kita yang sebelah kiri debian ini maka dia akan meresta coba kita enter ini 6 nah debiannya akan restart oke begitu ya ini dpd1 nya masih masih terpasang kita remove unmount kemudian kita reset oh maaf reset oke begitu ya teman-teman konfigurasi SSH server pada sistem operasi debian berbasis text di virtualbox jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan jangan silahkan klik tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh